Halo guys, kita berjumpa lagi Kali ini kita melakukan penelusuran di daerah Medari Yaitu yang akan kita telusuri merupakan stasiun Medari guys Jadi sedikit cerita tentang stasiun Medari Dimana stasiun tersebut itu dibangun pada jaman Belanda Yaitu pada tanggal 1 Juli 1898 stasiun itu mulai dibuka Untuk stasiun itu, stasiun Medari itu guys Itu dibuat oleh NIS atau Netherlands Indies Porweg Maskapai Terus memasuki tahun 70 Para penumpang di stasiun itu sudah mulai menurun Karena memang banyak kendaraan-kendaraan umum Atau kendaraan-kendaraan darat berupa motor atau mobil Yang lebih cepat sehingga tahun 76 Stasiun ini sudah ditutup Untuk lokasi dari stasiun Medari Itu sekarang berada di perkampungan penduduk Yang merupakan di daerah Medari Cukup padat guys Yang ada di depan kita ini merupakan lokasi dari stasiun Medari Dimana yang ada di sebelah sana itu Dipergerakan itu merupakan jalur rel kereta api Yang sekarang sudah tidak ada sama sekali guys Jalurnya sudah tidak ada Dan nanti kita coba mencari apakah masih ada Atau kita menemukan bekas-bekasnya Atau jejak dari rel kereta apinya guys Oke guys sekarang kita coba untuk menelusuri Lokasi dari stasiun Medari Lokasi dari stasiun Medari ada di depan kita itu guys Nah jadi ini merupakan kampung yang padat penduduk guys Stasiun Medari ada di depan kita ini guys Untuk sekarang Stasiun ini beralih fungsi menjadi Post Yandu Dan perpustakaan guys Yang dimanfaatkan oleh Warga atau penduduk sekitar Ini masih ada Tulisan Tanah milik PT KAI guys Lokasinya seperti ini Nah ini Sepertinya masih asli ini Jadi Stasiunnya kecil guys Tapi dulu Padat sekali Dalam Aktivitas disini kereta apinya Coba kita lihat di Bagian sini Jadi ini yang berada di daerah ganjuran guys Itu nampak di atas ada sebuah ventilasi seperti itu guys Untuk bagian atap Sepertinya sudah diganti itu guys Kayu-kayunya Tapi untuk yang gunungan ini Sepertinya masih asli Mungkin untuk Jendelanya juga Sudah diganti Buk pintunya itu asli Buk Yang sini pun Gantos Oh Oh Ini bantuan-bantuan pintunya Oh Pelong-pelongan Gantos Oh 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 Jadi ini Dulu belum ada guys Jadi Masih pelong-pelongan gitu Jadi merupakan pintu masuk Tapi tidak ada Gawang-gawangnya itu Tidak ada Sepertinya nampak yang di bagian atas ini Juga masih Asli ini Tinggirannya itu Ini yang Tidak ada Gimplek Oh Tempat duduk Asal melebut Ini masih terlihat Untuk Pembelian tiketnya guys Ini Masih ada Coba kita Lihat Ini masih ada Oh Jadi ini dulu Tidak ada jendelanya guys Tidak ada jendelanya Jadi sekarang Digunakan Atau dimanfaatkan oleh Masyarakat Sebagai Perpus dan Pos jendu guys Kita lihat yang Sebelah sini Ini yang disebelah sini Nampaknya masih asli Untuk ventilasinya Dan pintu-pintunya Kalau kita lihat ini Masih Zaman dulu Untuk kuncinya guys Oh Itu Jendelanya juga Masih asli Ini bagian atas Tersih asli bu Oh Yang di bagian atas Juga masih asli Jadi dulunya Seperti ini Itu pintunya Juga masih asli Rumah dinasnya Rumah dinasnya mau tenang-ten Rumah dinas Sudah di kolam mas Rumah dinas Tapi jangan Sudah dirubah Belum Kalau yang rumah dinasnya Belum juga Kalau yang di jembatan Jembatan itu Masuk Oke guys Coba yang kita lihat Ini juga Jadi disini ada dua pintu yang masih asli Dan di bagian Ini Apa ini Ceritisannya ini Namanya juga Masih asli guys Coba kita lihat di bagian Belakang guys Oke ini di bagian Belakang dari Stasiun medari guys Ini pintunya Apa jendelanya cukup tua Nampaknya ini juga Masih asli ini Yang kita lihat dari dalam tadi Pintu jendelanya Untuk atap Sepertinya sudah Ganti guys Nah mungkin yang ini Ini masih asli ini Nama dari Stasiun medari Sudah hilang Nampak disana Ada seperti Sisa dari Apa itu Tempat untuk Mengirimkan Sinyal telegram Itu guys Atau WSL Jadi tidak begitu Besar dari Stasiun ini guys Oke kita foto dulu Relai pun Ical Oh Oh Tiga jalur Oh Tiga jalur Tiga jalur Us Bρώ Tiga jalur Untuk Tiga jalur Oh Tiga jalur Buat Tiga jalur Tiga jalur Tiga jalur sekitar jadi dulu di tanah kosong ini yang sekarang menjadi lapangan ini dulu digunakan kata si ibu itu untuk membalikkan kereta gas membalikkan arah kereta yang diputar itu guys jadi lokasinya ada disini menurut warga atau ibu yang memberikan informasi tadi jadi disini dulu merupakan jalur kereta api ada tiga ada tiga jalur gas jadi cukup besar sekali ya guys sekarang coba kita menelusuri bangunan yang tadi si ibu bilang itu merupakan rumah dinasnya guys jadi pada tahun 75 itu jembatan kerasa mengalami kerusakan karena lahar dingin guys dari merapi sehingga disana jembatannya rusak sehingga akses untuk ke arah magelang mulai terputus jadi stasiun ini juga berhenti guys sudah tidak digunakan lagi coba kita lihat dimana rumah dinasnya guys nah ini lapangannya yang digunakan untuk memutar arah kereta apinya untuk kawasan yang sekarang ini cukup padat sekali dengan penduduk banyak penduduknya Pak Paknya saya bagi tangkap dengan rumah dinasnya bereta api tansyun medali ini juga dikumpul di pak itu juga di rumah dinasnya di rumah dinasnya itu oh di rumah dinasnya itu oh di rumah dinasnya itu ini dampal jemput planet itu di rumah dinasnya itu di rumah dinasnya di rumah dinasnya itu pak set pak set sekarang kita bisa dibuat ganteng ini gantengnya sudah ganteng ya pak? ya ya tasnya asli? kita lihat di jaman waduh oh jaman dadang kita lihat kalau relays support sudah banteng-anteng pak? nanti ada di rumah ini ada di belakang di rumah ini kita masuk ke sini masuk ke sini ini tidak ada rumah jenis? banteng, tidak ada ril oh ril oke guys jadi kita kita menemukan informasi letak rumah dinasnya ternyata di depan kita ini merupakan rumah dinas dari stasiun medari yang digunakan oleh pegawainya dulu untuk tinggal nampak di depan kita ini ada tulisan tanah milik PT KAI ini guys di bagian rumah ini juga ada oke untuk rumahnya ini sekarang sepertinya juga masih ditempati disitu banyak sendal-sendal disini juga ada sumur tuanya guys disana untuk bagian pintunya kita coba masuk guys kita coba mendekat guys kita coba mendekat guys waduh waduh yang saya berada di ini ini ngerekam video ini ini rumah dinasnya ini pak? di PT KA PT KA oh iya yang minggu ini atau saya asli bangunannya pak? iya oh iya saat ini diagam atau ini? atau saya diagam? iya dikosnya oh dikontraknya 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 seperti rel yang digunakan untuk timbanya guys pegangan timba cukup besar sekali dan dalam nah ini kalau kita lihat untuk bagian apa ini moncongnya dan jendelanya bangunannya sama dengan yang ada di stasiun medari tadi guys nah ini sama jendelanya juga sama oh ternyata di sana makam ini di bagian belakang juga sama guys nampak di sini juga ada bangunan tua ini kalau di bagian atas gentengnya itu sama yang ada di sana guys itu sama di sana sudah sudah makam guys jadi untuk apa mengeksplore tentang stasiun ini cukup banyak mendapatkan informasi dari masyarakat guys dan masyarakat di sini memang welcome atau tidak istilahnya tidak tidak pelit dalam memberikan informasi guys jadi di sini memang masyarakatnya ramah dan banyak memberikan informasi tentang bangunan yang berupa stasiun itu guys nah katanya bagian dari rel kereta apinya dari stasiun medari itu dimanfaatkan warga dipotong potong itu untuk membuat jembatan ini guys yang ada di depan kita ini guys mungkin termasuk yang ada di sini ini pintunya jadi kalau kita lihat di bagian bawah itu sepertinya kita bisa melihat coba kita ke bawah kita coba ke bawah untuk melihat bagian dari rel kereta apinya guys tapi untuk turunnya memang sangat sulit ini coram sekali guys di sini ada anak kecil yang sedang mandi oh itu guys saya kurang tahu ini bangunan belanda atau bukan ya guys tapi kalau dilihat dari apa besinya ini ini memang buatan belanda guys nanti kalau ada warga kita coba tanya lagi kalau dari struktur bangunannya ini guys ini juga seperti bangunan belanda nah itu oh ini juga merupakan bagian dari jembatan kereta api iya iya bener bener gak bener bener kan jembatan kereta api dulunya ya iya itu si adik kecil juga tahu guys jadi ini yang ada di depan kita ini nah ini dulu merupakan jembatan kereta api guys jembatan kereta api tapi sekarang sudah tidak ada ini jembatannya ini ini dipindahkan ke ini dipindahkan ke apa ya di sini dipindahkan oh ternyata gini guys jadi ini merupakan fondasi dari jaman belanda dulu yang membuat jembatannya ini terus besinya yang ada di sini itu dipindah yang kesana tadi guys ke jembatan penyebrangan yang ada di bawahnya tadi itu oke jadi ini merupakan fondasi dari jembatan kereta api yang kesana itu mengarah ke pabrik gula medari guys ya kalau disana itu stasiun medari ini ada para ohul para ohul gelam stiker lah stiker stiker komunitas ohul youtube engkau dinaikkan lagi oke ya nenggun tk kan oke dengan mobil ngotak juga oke nah tadi ada anak-anak kecil dari warga sini guys coba kita lihat yang disana tadi itu jadi besi yang ada di jembatan itu tuh guys nah kita lebih dekat dulu biar lebih jelas besinya karena saya juga melihat seperti yang ada di stasiun Pinongok jembatan kereta apinya juga menggunakan besi seperti ini guys yang ada di jembatan panguan juga sama nah jadi besi dari jembatan penyeberangan ini dulunya ada disana yang digunakan sebagai jembatan kereta api guys terus kemudian dipindah kesini dan dimanfaatkan oleh warga untuk menjadi jembatan penyeberangan kendaraan bermotor disini air sunginya cukup bersih sekali guys cernih tuh oke disana juga dibuat taman-taman suasananya sangat sejuk sekali dan disitu juga rame orang-orang yang berlalu lalang beraktivitas oke guys informasi yang bisa saya sampaikan tentang stasiun Medari cukup sampai disini jangan lupa untuk subscribe like, share, komen bila ada rekomendasi tempat bersejarah lainnya silahkan tulis di tolong komentar kita bertemu di video selanjutnya ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati